Intro Saya berada di Pulau Bintan, Kepulauan Rio untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Pernikahan yang bahagia akan semakin bahagia jika dikaruniai anak. Tanpa anak, rumah bisa sepi, berdua suami istri bertahun-tahun bisa jenuh dan tidak banyak yang bubar. Tapi, tahukah Anda bahwa cukup banyak pernikahan yang memiliki anak juga akhirnya terganggu dengan keberadaan si anak. Kenapa terganggu? Ya, karena kan dengan adanya anak, maka misalnya istri, tenaga, waktu, perhatian, kasih sayang, energi, semuanya dicurahkan kepada anak. Lalu, suami tinggal dapat sisanya. Bahkan mungkin sudah tidak dapat tenaga, tidak dapat perhatian. Wah, suami merasa loh, kok jadi begini? Lalu, pernikahan pun ada dalam bahaya. Nah, bagaimana membuat pernikahan tetap berbunga-bunga, pasangan tetap intim, walau ada kehadiran seorang anak? Kita akan bahas dalam episode kali ini. Nah, dalam kasus ini ada nasihat dari Gina Denny, penulis buku The Right Babysitters Can Save Your Marriage. The right, ya. Yang benar. Jadi, babysitter yang benar bisa menyelamatkan pernikahan Anda. Kenapa yang benar? Wah, karena kalau Anda ketemu yang tidak benar, dia pedofilia, gitu ya, berkelahiran seks dengan anak-anak, atau dia mungkin tidak mau peduli dengan anak, anak dikasih game, dikasih pornografi, biar asik dengan jajetnya, dia nonton sinetron sendiri, waduh, atau malah mungkin dicule. Ada kasus-kasus yang tidak baik dengan pengasuh anak. Tapi pengasuh anak yang benar, yang baik, bisa menyelamatkan pernikahan Anda. Nah, Denny memberikan tips mencari babysitter yang aman. Gina Denny menyarankan dalam pencarian pengasuh anak, maka mutlak harus ada referensi. Oh, dulu dia dipakai tetangga sebelah. Oh, orang tua yang mencarikan dari kampung halamannya. Sehingga jelas asal-usulnya dari mana, keluarganya bagaimana. Kalau perlu, bahkan Anda kunjungin rumahnya, sehingga Anda merasa aman. Jangan sampai ada kejadian, anak hilang, pengasuh pergi, lah, kemana nih? Wah, dicari penyalurnya, alamatnya palsu. Gunakan referensi sebagai syarat pencarian pengasuh anak. Gina Denny menyarankan, kalau sudah mendapat pengasuh yang ada referensi, maka perlakukan dia sebagai manusia. Iya, maksudnya, atau kami saksikan kami sendiri, kami punya tiga anak, kami punya tiga pengasuh. Dan hampir setiap pengasuh, itu bisa mengasuh anak kami dari lahir, sampai anak kami SMP. Betah sekali. Kenapa? Karena kami makan menu yang sama. Kami tidak membedakan, ini piring pembantu, ini piring majikan. Piring yang sama, menu yang sama. Kami ajak, ya namanya, pengasuh anak ya, anaknya pergi keluar kota, liburan, ya diajak juga, makan satu meja. Jadi, merasa dianggap sebagai keluarga, bukan sebagai pembantu. Karena memang dia, mengasuh anak-anak kita, sebagai anggota keluarga, kami menyuruh anak, memanggil dia kakak, mbak, atau bibi, sebutan-sebutan keluarga. Nah, jika Anda memiliki pengasuh anak yang baik, yang benar, yang tepat, asal-usulnya jelas, maka gunakan energi, tenaga, waktu, perhatian, kasih sayang. Selain kepada anak, maka juga pada pasangan. Karena bagaimanapun juga, pernikahan, prioritas pertama, itu bukan anak, tapi pasangan. Ketika pasangan diprioritaskan, dia merasakan kasih sayang, dia plafon cintanya cukup, dia bahagia. Nah, dia justru akan membantu, menangani anak-anak. Tapi kalau pasangan di nomor dua, kan sampai dia cemburu, dia merasa tersisih, ada hati yang paling dalam itu sebenarnya merasa terganggu. Aduh, enggak kenal begini. Nah, itu tanpa sadar, itu bisa seolah-olah pasangan menjadi enggak sayang anak, gitu ya. Enggak mengasuh, enggak tanggung jawab, gitu ya. Karena dalam hati yang paling dalam, mungkin enggak terucapkan, ini kenapa anak menjadi mengganggu hubungan suami-istri. Karena itu, di dalam pernikahan, tetap berikan prioritas pertama kepada pasangan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintan Kepulauan Rio. Salam dasyat, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.